Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berdiri, salam pelantar semua kepada seluruh ketani sawit Indonesia, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berubah menimpamin oke kawan-kawan di video kali ini kita akan coba membahas salah satu jenis pupuk yang menurut saya itu bagus sekali untuk kita gunakan untuk kelapa sawit kita atau tanaman yang kita tanam yang lain oke tapi sebelum ini teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dibagikan video ini mudah-mudahan nanti punya manfaat bagi kita semua, oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih, pupuk yang saya maksud disini adalah pupuk gandasilde teman-teman, kita lihat penampakannya jadi mungkin mungkin teman-teman ini sudah pernah menggunakan ini atau belum pernah teman-teman kita akan membahas lebih dalam lagi apa sih manfaat dari gandasilde ini apa keunggulannya dari pupuk-pupuk yang lain oke kita bahas dulu penampakannya teman-teman pupuk daun yang lengkap dan sempurna pupuk gandasilde berbentuk tepung yang larut dalam air dengan cepat dan sempurna itu salah satu keunggulannya ketika kita larutkan ke dalam air itu langsung larut tanpa menunggu lama lagi oke jadi perlu diketahui teman-teman bahwa untuk pupuk gandasilde ini digunakan untuk tanaman yang belum menghasilkan artinya ketika kita baru tanam kelapa sawit kita belum berbuah kita bisa menggunakan pupuk ini untuk merangsang pertumbuhan kelapa sawit kita atau tanaman yang lain supaya dia cepat subur cepat besar teman-teman itu salah satu keunggulan dari pupuk gandasilde karena ini digunakan untuk penyubur tanaman oke untuk aplikasinya teman-teman berbeda dengan pupuk-pupuk yang lain ini digunakan untuk teknik semprot teknik semprot jadi kalau berbeda dengan pupuk urea misalnya NPK itu kan menggunakan sistem tabur atau kocor tapi kalau untuk pupuk gandasilde ini itu digunakan dengan sistem semprot nah kalau kita menggunakan sistem semprot teman-teman itu mempunyai keunggulan yakni cepat sekali meresap ke tanaman atau kelapa sawit kita sehingga efeknya itu akan cepat terlihat nah ini salah satu keunggulan dari pupuk gandasilde ini karena dia menggunakan metode semprot sehingga efeknya itu akan cepat terlihat itu keunggulan itu perbedaan dari pupuk yang lain yaitu menggunakan pupuk gandasilde untuk penyubur tanaman kita jadi misalnya kalau kita selesai menanam sawit satu bulan kemudian kita bisa menggunakan pupuk gandasilde ini untuk penyubur tanaman kita tanpa harus menggunakan urea lagi kita bisa menggunakan gandasilde ini oke untuk dosisnya nah disini kita lihat dosisnya itu 10 sampai 30 gram untuk 10 liter air oke kita ambil misalnya yang tengah-tengah saja 20 gram artinya kalau tanki kita itu 20 liter kita menggunakan 40 gram artinya kita menggunakan hampir setengah dari apa namanya bungkus ini hampir setengahnya untuk satu tanki nah kalau untuk semuanya ini kita bisa gunakan untuk dua tanki setengah teman-teman nah kalau satu tanki itu misalnya kita bisa menyempert sampai 10 sampai 15 pokok artinya kita menggunakan pupuk gandasilde ini sekitar 6 bungkus jadi 6 x 15 karena 15 ribu sekitar 80 ribu itu teman-teman keunggulannya karena ini pupuk murah meriah tapi hasilnya wah itu yang bagus sekali menurut saya pupuk gandasilde ini oke kita lihat coba kandungannya teman-teman kandungannya disini komposisi dari pupuk ini kita lihat disini kandungan nitrogennya itu 20% nah nitrogen ini adalah unsur kimia yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk meningkatkan kesuburan kaliumnya kita lihat disini 15% ini untuk pembuahan atau pembungaan pospor juga untuk merangsang akar tumbuh 15% oke dan juga dilengkapi dengan vitamin-vitamin untuk pertumbuhan tanaman teman-teman kita lihat disini aneurin lactoflavin dan nikotinin acid amide ini salah satu keunggulan dari pupuk ini karena selain ada unsur nitrogen yang sangat tinggi juga dilengkapi dengan vitamin untuk tumbuh-tumbuhan ini sangat lengkap menurut saya teman-teman mungkin itu saja kawan-kawan sebagai seri informasi kepada kita semua tentang salah satu pupuk yang menurut saya sangat bagus yang bisa kita coba-coba gunakan di kelapa sawit kita yaitu menggunakan pupuk ganda silde yakni untuk merangsang kesuburan kelapa sawit kita atau tanaman yang lain oke bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin sharing kepada kita semua mudah-mudahan nanti kita menjadi petani sawit yang sukses sekian dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih